Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofan Arief mengatakan, untuk menekan angka pengangguran di Jawa Barat, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya mendorong seluruh sekolah menengah kejuruan SMKC Jawa Barat untuk mengeluarkan kebijakan penerbitan dua ijasa. Setiap siswa yang berhasil lulus, tidak hanya memperoleh ijasa kelulusan, tetapi mereka memperoleh sertifikat khusus keahlian. Langkah tersebut menurutnya dilakukan untuk menekan jumlah pengangguran yang terus bertambah. Dari sebelumnya, hanya kisaran 1,79 juta orang, kini membengkak menjadi 1,89 juta orang. Kendati terjadi penambahan pengangguran, tetapi serapan tenaga kerja di seluruh Jawa Barat telah mencapai 2 juta orang. Ferry menambahkan, dinasnya telah berhasil mempertemukan sebanyak 500 ribu hingga 600 ribu orang lulusan sekolah menengah atas atau SMA setiap tahunnya. Belum termasuk ribuan pencari kerja lulusan sekolah D3 dan S1. Adapun jumlah angkatan kerja mencapai 20,5 juta orang. Kedepan, yang akan dimiliki orang melalui program Provinsi Jawa Barat adalah memfasilitasi SKMT-SKMT supaya dijadikan tempat puji kompetensi. Sehingga kedepan, ijasa atau sertifikat yang dimiliki oleh murid SKMT adalah dua. Satu adalah ijasa sendiri, jadi dari nilai-nilai pelajaran, dan yang kedua adalah sertifikat kompetensi. Nah itu yang kita harapkan ke depan untuk bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Jawa Barat. Puluhan setan lowongan kerja dipenuhi ribuan calon tenaga kerja. Mereka berlomba mendapatkan kesempatan kerja melalui bursa kerja yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di lapang Merdeka Kota Sukabumi. Ada yang cocok nggak? Ada sih beberapa baru 3-4 perusahaan. Lebih ke finance sama asuransi. Syaratnya susah nggak? Syarat sih nggak ada yang signifikan. Sama aja sih kayak siupi, kota kopi ijasa, dan lain-lain. Sama aja sama pemeran biasa. Ke Bantu nggak dengan adanya cofer? Ke Bantu, lagi-lagi kan disini kan banyak kayak di Suka Bumi yang pada belum kerja dan ya jofer ini. Jadi kita membantulah informasi-informasi lowongan kerja perusahaan mana-perusahaan mana aja sekarang yang lagi diambut dari pekerjaan. Dibukanya stand lowongan kerja ini dilakukan tidak hanya untuk mengantisipasi terjadinya pencaloan terhadap para pencari kerja, tetapi merupakan upaya menekan jumlah pengangguran.